air surut kapal kandas air surut dan kapal kandas begini keadanya luar biasa strutnya benar-benar strut habis maka kandasnya juga kandas habis lihat di depannya susah untuk di keluarkan bahkan tidak bisa dipaksa pun tidak bisa kalau dipaksa itu bodi kapal itu besi-besinya bisa koyak bisa robek dan akhirnya bocor makanya tidak bisa dipaksakan harus tunggu air pasang pasang tinggi baru bisa di kapal kandas seperti ini yang nasib baik kapal tidak miring miring sedikit saja miring sedikit tidak jadi masalah air surut memang begini kita lihat di pantai ini semua kita perhatikan di pantai semua kandas habis sampai ke lunasnya paling bawah sampai ke bagian yang paling bawah bagian depannya ini habis total kandas kita lihat ini kapal ini jangkarnya pun gantung jangkar gantung jangkar berkarat tak pernah di jet ya memang kapan gak pernah di jet jangkar maksudnya jangkar gak pernah di jet sebab jangkar itu sudah anti karat jadi kalau memang udah terlalu ini diganti aja gitu diganti aja baru diganti yang baru tidak perlu di jet tidak perlu di blasting di apa gitu ini sudah anti karat sudah ada anti karatnya ini lihat jangkarnya tuh jangkarnya luar perbaiki luar biasa jangkarnya sebelah sini lebih besar lagi nih jangkarnya jangkarnya lebih besar kandasnya juga kandas habis total lihatnya sampai ke lunas yang paling bawah lunas yang paling bawah kandas tak ada airnya orang mau naik kapal pernah harus pakai rakit karena kandas kalau kita perhatikan ini berapa perhatikan gelapnya masih kurang jelas juga gelapnya kandas kandas total kandas habis kandas memang dikandaskan kapal sengaja dikandaskan tapi biasanya gak sampai kayak begini ini kandasnya kandas bener-bener air surut habis jadi kapalnya kapalnya seperti ini habis total dalam perbaikannya kita lihat 1 meter 2 meter 3 meter 3 meter disini ini 3 meter 4 meter kandas lebih kalau kalau air pool 4 meter kemuatan penuh karena ini kosong kosong kandas bukan isi kalau ada isi mungkin kapalnya bisa jebol karena kosong jadi aman-aman saja semoga tidak terjadi sesuatu tidak terjadi yang membahayakan kapal misalnya bagian bawah kapal kekoyak atau terjadi yang lain kekoyak atau atau robek atau jebol semoga tidak terjadi ingat apal jauh beri lakab aku andas kita lihat yang lain kapal yang lain yang lain sebelah apakah juga kandas tentu saja sama-sama kita lihat kandas semua kita dekatkan kandas semua terganjel oleh ban ada ban yang biasa untuk alas kapal ada di situ jatuh dan bisa bisa menahan kapal hingga tidak miring kalau tidak ada ban kapal ini miring sekali keadaan itu yang gak ada ini kapal ini miring sekali dari kanan tentu kan tapi berhubungan yang menahan ya dia santai-santai saja dan kapal ini udah lama tak bergerak kandas semua kandas habis kandas habis kandas habis situasinya kita hijaukan sini lihat kapal ini lihat kapal ini ini juga kandas banyak kapal-kapal sini semua kandas air surut kandas semoga tidak membahayakan kapal semoga kapal yang tidak berbahaya semoga bodi kapalnya kuat karena tidak kena batu dan sini tidak ada batu ada batu-batu kecil saja bekas batu-batu project batu-batu project jadi tidak ini tidak menjadikan masalahnya sebab kalau kandang batu bukan batu project batu cadas itu kalau enggak batunya yang rusak bodi kapalnya yang rusak begitu mungkin bodi kapalnya melewet ke dalam melengkuk ataupun bisa-bisa jebol yang terjadi kapal-kapal sini oke bye teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati